Eric Bernardo mengambil kembali kedua, dan kemudian kedua, siapa yang akan kembali? Ini akan menjadi podium pertama untuk Divan Segump, pertama untuk Divan Segump. Teman-teman cita-cita mau jadi apat? Enggak, saya mau balapan terus sampai ke Moto2GP. Orang-orang kayak pada, ah, apa sih gitu kan? Kamu step up ke Moto2GP untuk 2019. Kita itu, balapan motor, bertaruh nyawa. Ketika kita bisa bawa bendera merah putih di podium, atau bisa menang nyanyiin lagu Indonesia Raya nih. Suara tuh kebanggaan tersendiri kan. Dengan adanya sirkuit mandalika nanti nih, itu berimpak full. Sangat disayangkan kalau sampai membalap Indonesia, nggak ada yang sampai ke Moto2GP. Terima kasih. Halo, nama saya Dimas Yaki Pratama. Saya pembalap Moto2. Tahun lalu saya balap di European Championship Moto2. Awal mulanya itu saat SD. Jadi orang tua saya suka, suka boncengin saya ngebut di jalan. Terus akhirnya ada feeling kayak adrenalin dengan kecepatan tuh happy gitu. Masa saya seneng gitu dengan kecepatan gitu kan. Terus akhirnya dari situ, alhamdulillah dapat support dari orang tua. Diarahin lah untuk cobain balapan motor resmi. Jadi bukan balapan motor jalan gitu. Kalau nggak di support mungkin saya nggak bisa sampai ke GP ya gitu kan. Jadi dari kecil emang di support sama orang tua untuk latihan. Karena saya mimpi saat itu ditanya di SMP, guru BP. Teman-teman cita-cita mau jadi apa? Tentara, polisi. Saya kan di 103 SMP, di Cijantung, di Kopassus. Tentara, polisi, dokter, dan segala macem lah. Cuma saya satu-satunya jadi pembalap gitu kan. Tapi orang-orang kan kayak senyum kayak ah, balapan liar gitu atau apa. Nggak, saya mau balapan terus nih sampai ke MotoGP. Ya orang-orang kayak pada apa sih gitu kan. Ini aneh nih orang sendiri gitu. Nah akhirnya kesampean juga kan bisa kesana. Kurang lebih tuh kelas 4 atau 5 SD ya. Awal mulanya saya langsung latihan itu. Pasti diarahkan untuk latihan di sirkuit Karting Sentul. Saya kan tinggal di Depok, jadi paling deket sirkuit di daerah Jawa Barat. Atau deket rumah saya itu di Sentul. Sensasinya seru banget ya kayak. Exciting. Kenapa? Karena kan sirkuit yang kita pikir itu gampang gitu. Bawa motor dalam sirkuit. Tapi ternyata challenging banget gitu kan. Kayak, oh ternyata kalau bawa motor, kalau buat ngebut itu gampang. Kita tinggal buka gas aja. Naikin gigi gitu kan. Oper gigi. Kencang. Tapi yang paling sulit itu pengereman. Nikungnya konsisten di setiap lapnya. Maksudnya semakin dari awal dari situ sampai sekarang step by step belajar, belajar, belajar. Ternyata yang paling penting dalam balapan motor itu bukan sekedar kencang. Tapi kita bisa how to brake. How to open exitnya. Harus gain speednya di situ. Terus bukan cuma sekedar kayak akselerasinya kita. Oh motor kencang nih tapi nggak bisa ngerem. Itu juga nggak bagus. Lebih baik kita bisa buat konsisten. Apalagi kalau balapan motor yang saya tekuni ini kan. Lap by lap ya. Ada kayak. Waktu di Moto2, Moto2 Grand Prix itu kan sampai 20 sampai 25 lap. Nah kita gimana caranya bikin konsisten setiap lap sampai finish gitu. Di 2014 itu perjuangan awal saya untuk ke Eropa. Jadi kalau teman-teman lihat saya pernah berangkat ke Eropa itu dana sendiri pribadi. Orang tua sama teman-teman yang support saya. Jadi waktu itu pernah balapan wildcard di Harris sama Stylo Bike 2014. Ada teman saya disana orang Malaysia. Si Afisharin. Nah dia udah main di Grand Prix. Jadi saya di tim itu. Dia jadi kayak coaching saya di track di Eropa gitu. Itu kita tim patungan tuh. Jadi nama timnya. Di Salva. Di Salva tuh nama saya dan adik-adik saya. Dimas Sara Farah Abirawa. Nah jadi sama Star Racing. Nah itu kita semua kombin. Patungan semua gaburkan di situ akhirnya berangkat ke sana. Alhamdulillah. Kita qualifying ke 22. Pertama kali di Eropa. Pertama kali pakai stasis racing bike Moto2. Saat itu pakai FTR. Motor Hafis tahun 2013. Terus bannya Michelin. Sebelum Moto2 di European Championship pakai Dunlep. Jadi. Full semuanya new buat saya. Di Harris. Motor Moto2. Ban Michelin. Finish nya sebelas. Nah dari situ. Opportunity lagi ngebuka lagi ke. Astro Rounder support di tahun 2015 sampai 2018 main di CV. Masuk ke 2015. Nah ini. Saya accident. Di ruas jari tengah saya ini. Saya hilang tulang setengah. Jadi kalau melihat. Tinggi se. Panjang sebelah kanan. Karena emang. Ruas tulang yang bagian kiri ini. Hilang. Nah ini kan. Kulitnya. Sudah ganti nih. Skin graph dari sini. Jadi jatuh di turn 3. Saya rasa. High side. Bangun. Tapi kaki semua darah semua. Di sepatu darah semua. Pas saya. Cari gitu kan. Ternyata di. Salon tangan itu udah bolong. Udah kelihatan tulangnya sini. Karena kan. Kulitnya. Bolongnya gede banget. Belum kelihatan tulang. Tapi. Yang saya pikirin cuma. Pegang ujungnya nih. Oh masih ada feeling. Masih ada rasa gitu kan. Ternyata. Mungkin sarasnya belum putus gitu kan. Kalau putus ya pasti dipotong lah gitu kan. Akhirnya saya langsung. Lari ke pos. Marshal. Ambulan datang. Di. Bawa ke medical. Tapi. Kita belum ada experience saat itu. Di Eropa. Akhirnya operasinya. Balik Indonesia dulu. Dan operasinya di Singapura. Tapi alhamdulillah nih. Operasi di sana. Di Tantoxin Hospital di Singapura. Profesor Theo. Satu bulan dia garansi. Satu setengah bulan. Balapan di Sepang. Kita podium tiga. Di sebelah saya ini. Baju balap. Pertama saya pindah ke Honda. Jadi 2012 itu saya di Amal Indonesia. 2013. Offering dari Astra Motor. Honda. Untuk balapan National Championship. Sama beberapa World Cup di Asia. Dan di 2013 ini. Serawanda kirim saya. Untuk balapan ke Endurance 4 Hours. Di Suzuka. Dan kita menang. Indonesia pertama menang di sana. Nah. Terus. Lanjut ke. Ini. Jadi ini. Baju balap yang tadi saya cerita. Ini baju balap Suzuka 4 Hours. Yang. Kita. Menang di Suzuka. Ini berkesan banget. Kenapa? Karena ya. Baju balap ini. Kita menang. Bawa bendera merah putih. Ngembandang Indonesia Raya. Di Suzuka. Jepang. Waktu itu. Sampai. Di. Baju balap terakhir saya. Balapan 2019. Itu ini. RS Taichi. Balapan buat Pertamina Mandalika. Yang mana. Harusnya. Kita bisa. Teks. Apa ya. Kayak. Opportunity untuk. Podium. Di salah satu round. Di CV. Dan saya juga masih menunggu. Apa yang terganjal di 2021. Ketika 2017. Ini. Awal. Tahun yang paling. Saya. Historical lah menurut saya. Karena. Akhirnya saya bisa. Podium di Barcelona. Di balapan CV Moto2. Saat itu. Di first round. Podium 3. Bisa fighting sama pembalap. Spanyol dan Brazil. Di power boot. Tim top 3. Kita. Saya berhasil. Ngibarin merah putih nih. Bersama tim Indonesia. Di Spanyol. Di Barcelona. Di circuit Barcelona. Gitu kan. Itu yang. Momen sangat. Nice banget. Di karir balapan saya. Jadi dari situ. Batu loncatan. Dikasih offer. Untuk replacement rider. Di Sepang. Jurgi Navarro. Wildcard. Masuk ke sebelah. Kena block orang lah. Dia offer masuk. Tapi ternyata. Hilang grip depan. Akhirnya kita jatuh berdua. Terus 2018. Bisa take. Another podium lagi. Di Albacete. Di Spanyol lagi. Dapat opportunity lagi. Untuk replacement. Buben Snyder. Di Tech 3. Saat itu. Maksimalin sampai finish. Dan di tahun 2018. Dapat wildcard juga. Di Barcelona. Sama Astra Honda. Dapat opportunity. Dapat news. Great news. Dimas. Kamu. Akhirnya. Kalau sebutan di Astra Honda. Graduate lah. Dari Astra Honda. Sudah. Akhirnya. Kamu step up. Ke Moto2 GP. Untuk 2019. Perjalanan. Ternyata. Gak semulus. Yang kita bayangin. Gitu kan. Step by step. Kita bisa improve. Untuk. Dapetin poin. Tapi di Asen. Saya kena langgar. Sama. Stefan Manzi. Di pembalap VR46. First lap. Belum first lap sih. Baru exit dari pit box. Jadi ban belum panas. Terus juga. Baru. Baru keluar. Belum satu lap gitu. Di ten 9 atau 10 gitu. Dia masuk overshot. Tapi. Dia gak bisa stopping motornya. Saya disini. Kita speed normal aja gitu. Karena baru warm up lap. Ini kena langgar. Terus kena gegar rotak di kanan. Di belakang kepala kanan. Ketika di MRI itu ada pendaraan sedikit. Nah. Dari situ. Head Concussion lah sebutannya. Kalau di GP. Yang saya cukup sedih di tahun itu. Saya absen 7 seri. Di luar ada sesuatu di dalam tim. Absen 7 seri. Jadi tinggal finishing. Sisa. Balapan di Asia. Dan di Valencia di final. 2021. Bisa comeback. Dengan bantuan teman-teman. Teman-teman. Teman-teman yang benar-benar pecinta motor. Pecinta otomotif. Balapan. Tadinya mau ke Grand Prix. Ternyata kita harus. One step down ke. European Championship. Terus. Continue race by race. Ternyata ada masalah yang datang. Di sana. Di dalam tim. Sempat absen 1 balapan di Aragon. Yang mana itu. Ganggu banget. Overall points. Karena kan. Orang bisa continue balapan. Bisa dapat tax points. Tapi. Ada permasalahan visa. Jadi. Saya nggak bisa. Nggak bisa berangkat di Aragon. Kalau. Kita mau kompetitif. Apalagi. Kita balapan di Eropa. Kita ngomonginnya. Balapan di Eropa. Dan di GP ya. Ketika kita punya. Atokan di sana. Kita itu ngikutin. Top 3 nya siapa di sana. Misalkan. Top 3 nya nih. Waktu di CV. Ada Aldegar. Alonso. Kita buka Instagram nya dia. Ya. Kita lihat. Latihan dia. Hari Senin apa sih. Kita. Kita pantau 2 minggu gitu. Oh. Dia kegiatannya hari Senin itu motor. Sorenya gym. Selasa. Paginya sepeda. Sorenya motor nih. Main tanah atau main asfal. Begitu terus 5 hari berturut-turut. Berarti orang Eropa nih. Yang saya pantau. Satu minggu itu 5 kali naik motor. Saya. Case nya. Satu minggu sekali. Kadang satu minum. Enggak. Itu lagi di Eropa. Berarti kan. Kasarnya orang yang latihan 5 kali nih. Step nya disini. Sekarang kita nih. Disini. Ketika race. Saya berusaha untuk naikin tangga lagi. Tapi udah race tuh segini gitu. Ada momen yang kita gak bisa. Naik gitu loh. Kalau kita mau sama-sama kompetitif. Kita dikasih fasilitas yang sama. Jadi. Waktu itu pernah. Kita latihan bareng. Sama Mark Marquez. Sama Alex Marquez. Di. Sirkuit Alcaraz. Latihan flat track. Yang paling nice nya. Yang paling berkesan buat saya itu. Marquez ya. Dia. Humble. Maksudnya. Dia bisa sharing. Dia tanya apa nih. Marquez gimana. Di. Bawa motor flat track itu. Seperti apa sih. Terus kamu di tikungan turn 1 turn 2 tuh. Bisa. Apa ya. Bisa semut banget. Tapi kenceng. Terus di tikungan ini kayak gini. Kok kamu bisa kayak gini. Detail gitu nanya. Dan dia dengan. Dengan pelan-pelan. Dengan santai tuh ngejelasin. Nge-explain gitu. Step by step nya gitu. Kayak. Wah kamu disini ntar coba gini. Kamu gigi berapa. Empat. Oh coba gigi tiga. Tapi bukanya semut. Motorel ini nanya. Tidurin gitu gitu. Jadi. Dia ngejelasin detail tekniknya. Dengan harapan saya ngerti gitu. Maksudnya saya paham gitu. Tapi bener-bener jelasin tuh halus. Step by step. Nanti. Ketika di dalam track nih. Ketika sesi mau berjalan. Dimas. Let's go. Volume nya. Jadi kayak. Ngasih tau nih. Satu lap. Ngikutin dia nih. Terus abis sesi. Gimana. Wah. Apa. Apa. Saya feeling improve gitu kan. Dari. Untuk kontrol si motornya. Gripnya. Pick up motornya gitu kan. Masukin motornya. Bisa disudutin lebih dalam. Next session. Try again ya. Kata dia. Jadi kayak. Ini yang juara dunia 8 kali aja tuh. Se nice itu. Untuk ngasih penjelasan ke. Pembalap juga. Tapi. Buat saya yang baru datang ke Moto2. Yang menjadi pelajaran tuh. Ya. Buat next nya itu. Kayak. Saya. Ketika ada yang nanya gitu ya. Insya Allah sih. Saya akan ngasih. Sharing. Experience yang saya miliki gitu. Selama saya bisa gitu kan. Pelajaran yang bisa diambil sih itu. Ya. Selagi masih bisa sharing. Ya. Saya akan sharing. Juru dunia aja gak sombong gitu loh. Maksudnya mau sharing gitu. Yang paling berkesan ya. Yang saya rasain ya. Kita itu. Balapan motor. Bertaruh nyawa. Ketika. Event kita juga lumayan banyak. Di luaran ya. Bukan cuma di Eropa atau dunia. Ada pembalapan Asia. Yang sama-sama balapan. Buat nama bendera nih. Buat nama negara nih. Ketika kita bisa bawa. Bendera merah putih di podium. Atau bisa. Menang. Nyanyiin lagu Indonesia Raya nih. Suatu kebanggaan tersendiri kan. Tapi. Yang sedihnya itu. Support nya kurang. Dari pemerintah. Maksudnya. Oke banyak lah. Yang bola-bola tangkis. Cuman kan. Industri motor nih. Di Indonesia luar biasa gede. Apalagi nanti ada motor GP di Mandalika kan. Mungkin bisa. Lihat. Support. Pembalap-pembalap juga. Gak hanya pembalap mobil. Gak hanya pembalap motor. Tapi pembalap mobil. Suportition. Atau Rio dulunya. Banyak banget. Yang ngibarin bener-bener merah putih di luar. Dan. Ya bisa dibilang. Salah satu. Pahlawan negara juga. Harapan saya. Semoga. Event MotoGP bisa berjalan lancar nih. Tanpa ada eksiden. Tanpa ada permasalahan. Nah karena. Ini yang ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia. Khususnya pembalap. Indonesia motor ya. Karena. Antusias MotoGP itu paling gede di dunia. Indonesia nomor satu. Jadi. Mudah-mudahan semuanya lancar. Dan harapannya saya bisa balapan di situ. Sangat disayangkan. Kalau sampai. Pembalap Indonesia. Gak ada yang sampai ke MotoGP. Apalagi sekarang udah ada sirkuitnya nih. Jadi. Lebih. Apa ya. Opportunity itu lebih bagus lagi. Buat. Generasi-generasi berikutnya nih. Tinggal. Sirkuitnya atau perasaan arananya. Dan support dari. Semua stakeholder itu. Ditingkatin lagi. Supaya bikin. Apa ya. Bantu nih. Karena. Rider gak bisa sendirian. Gitu kan. Rider tetep butuh tim. Tetep butuh. Sponsor. Yang backup untuk naik ke atas. Karena. Siapapun orangnya. Indonesia. Yang dibawa. Tetep bener Indonesia. Menurut orangnya. Kechang. Dan diferença yang sedip. Sangat cepat serpa. Pada file. selamat menikmati